Pemirsa suasana debat calon presiden ketiga semalam diwarnai saling sindir sejak awal segmen berlangsung. Ketiga capres bahkan tak segan untuk melontarkan pertanyaan menukik yang membuat riuh arena dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, politik luar negeri, geopolitik hingga globalisasi. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare. Saya klarifikasi. Kemudian melanjutkan atas apa yang perlu saya sampaikan. Pak Prabowo, mohon maaf Pak Prabowo, mohon maaf. Mohon nanti ada ke tempatannya baik, harap tenang. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Alisa Stromi Joyo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua. Membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau saya banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong-ngomong, ya, kumaha. Jadi, leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingar sosung telodoh. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong. Omong-omong, ya. Tak bisa. Hubungan dengan etik, benar. Ya, kita harus beretik. Beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu, ya, yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Pak, jangan karena ambisi pribadi, kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Pak Prabowo, saya senang sekali, Pak, memantik saya data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu, silakan beri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace, kita turun, Pak. Kalau mau di-close up, boleh? Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bond International Center for Conflict Studies, turun. Suma skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Low Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen. Ya, jadi begini yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak, mari kita bahas, satu persatu akan saya buktikan. Saya kutu hari ini, Pak. Satu, oh nggak bisa, saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair, Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu, rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi, saya, oh saya transparan. Halo, Pak Prabowo, saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal polisi. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru, kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui. Bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi, menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Pak Anies, Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi, saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita, kita buka di depan umum. Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Presiden Jokowi Dodo menilai debat capres seminggu malam tidak menunjukkan substansi dan visi dari masing-masing calon presiden. Presiden menyatakan, debat pilpres semalam menunjukkan serangan secara personal dan tidak terkait isu pertahanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Jokowi juga menyatakan, tidak semua data pertahanan bisa dibuka di depan publik. Saya melihat, substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan, justru saling menyerang, yang sebetulnya enggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks dibatat di malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Saya kira akan banyak yang kecewa. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Jadi ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang enggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak baik dan enggak mengedukasi. Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan. Karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara. Enggak bisa semuanya dibuka, kayak toko kelontong enggak bisa.